22 orang tewas dan 94 lainnya terluka dalam insiden bom bunuh diri di acara pernikahan di kota Gaziantep, Turki. Dan di sini juga terlihat bagaimana upaya tim medis mengevakuasi para korban. Ratusan orang yang masih kaget dengan insiden ini pun berusaha membantu sebisanya. Dan korban tewas yang belum dievakuasi ini bisa kita lihat tergeletak di tanah dengan ditutupi kain. Dan juga kursi-kursi yang sedianya digunakan untuk tamu undangan ini terlihat hancur. Kedahanya itu polisi pun berusaha mengamankan lokasi kejadian dengan memasangi garis polisi. Namun memang jika kita lihat warga sekitar ini masih mengerumuni lokasi kejadian.